Pada suatu hari, Ibu Nining sedang khawatir pada anaknya. Sudah jam setengah satu malam, tapi Agus belum pulang juga. Ditelepon, HP-nya tak aktif. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Mendengar itu, Ibu Nining pun bergegas membukanya. Dan ternyata betul saja, akhirnya Agus pulang juga. Namun, terlihat Agus penuh luka-luka. Ibu Nining berkata, Nah, kenapa kamu pulang tengah malam? Dan kenapa badanmu luka-luka begitu? Agus pun menjawab, Anu, Bu. Tadi aku jatuh dari motor. Tapi, syukurlah cuma luka-luka saja kok. Mendengar itu, Ibu Nining pun sangat khawatir. Dia langsung menyuruh Agus membersihkan lukanya di kamar mandi. Dan kemudian, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu lagi. Ibu Nining pun langsung bergegas membuka pintunya. Dan, ternyata ada dua polisi. Polisi itu berkata, Selamat malam, Bu. Betul ini dengan rumah nomor 23? Kediaman anak Agus? Iya, betul. Ada apa ya, Pak? Mohon maaf sebelumnya. Kami dari kepolisian ingin memberitahukan bahwa putra Anda telah mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Kini, jenazahnya sudah berada di rumah sakit. Bu Nining menjawab, Nggak, nggak mungkin ah. Anak saya ada di dalam kok. Mendengar itu, polisi pun terkejut. Seketika, mereka pun meminta Ibu Nining untuk melihat anaknya lagi. Kemudian, Bu Nining pun langsung memeriksa kamar mandi. Dia mengintip ke dalam dan sungguh mengejutkan. Tampak Agus sedang BAB. Melihat itu, Bu Nining pun lega. Ternyata anaknya masih hidup dan bukan hantu. Selanjutnya, Bu Nining pun langsung melaporkannya pada dua polisi itu. Dia berkata, Ada, Pak. Anak saya ada. Lagi model di kamar mandi. Mungkin maksudnya rumah nomor 32, bukan 23. Karena mereka pun punya anak bernama Agus. Mendengar itu, polisi pun langsung meminta maaf. Karena sudah salah alamat. Kemudian, Bu Nining pun kembali ke dalam. Dan kembali menutup pintu rumahnya. Lalu, tiba-tiba, dari belakang Agus berkata, Tadi siapa, Bu? Yang mengetuk pintu tengah malam di sini?